Halo, selamat malam teman-temanku semua yang ada di seluruh dunia. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya, Bang Loh. Di testimoni atau kesaksian teman kita dengan mengikuti terapi dari channel Bang Loh Faro. Terima kasih. Sudah memberikan testimoni. Teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan testimoni ini untuk didengarkan teman-teman, saya ucapkan dulu salam logika berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu, kini dan masa yang akan datang. Dan saya ucapkan selamat malam, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om sasya, sudanamu budaya, setasalam, kebajikan kepada teman-teman semuanya. Dan teman-teman, kalau menurut teman-teman, channel ini memiliki manfaat, tolong bantu subscribe, yang di pojok kanan bawah video, ada tulisan subscribe, klik sekali, dan kemudian klik loncengnya, dan juga klik, jangan lupa, pada video-video yang saya upload, klik tombol like, dan juga komen, dan tolong bagi share, link-link video yang saya upload di medsos teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, saya akan mendengarkan sebuah testimoni dari teman kita, tentang keluh kesahnya, atau permasalahannya akibat diganggu black magic. Jadi tempat-tempat di Lombok, sudah dia jalani untuk berobat, dan secara tidak sengaja, dia menemukan channel Bang Loparo. Mudah-mudahan, dengan adanya testimoni ini, dapat memacu kembali semangat kalian, untuk pulih dan sehat. Mari sama-sama kita dengarkan teman-teman, testimoni teman kita ini. Halo Bang, selamat siang. Saya ini Sial R dari Lombok Bang, Lombok Tengah. Saya mau mengutarakan sedikit testimoni Bang, tentang perjalanan saya, dari sejak saya mengenal Abang hingga saat ini, yang tentu sekali, banyak sekali, perubahan yang membaik dari sebelumnya. Abang, secara tidak sengaja, saya menemukan channel Abang, dan saya mencoba untuk melihat-lihatnya. Saya tidak sengaja Bang waktu itu. Dan saya melihatnya, dan lalu saya mengikutinya. Karena nggak tahu, hati saya terpanggil Bang, saya terpanggil untuk mengikutinya. Dan waktu itu juga saya sudah pasrah Bang, saya sudah capek, saya sudah capek berobat Bang, kesana kemari. Nggak tahu, mungkin yang di Lombok ini sudah habis, saya temui Bang. Dan banyak keanehan-keanehan yang saya temukan, selama saya berobat dengan siapapun. Dan ketika saya berobat dengan siapapun, saya selalu kesurupan. Dan saya selalu ngoceh-ngoceh, tidak karuan Bang. Ini yang itu, banyak sekali yang masuk. Dan ada beberapa yang dominan Bang. dan tahu juga, setelah saya juga mengikuti terapi dari Abang juga, saya seringkali kemasukan Bang. Mohon maafkan adik yang selalu merepotkan. Dan inginkan saya mengucapkan ribu-ribu terima kasih Bang. beribu-ribu terima kasih. Karena dari segala yang Abang telah bantu saya, belum ada yang sepadan yang bisa saya balas Bang. Tuhan selalu memberkatimu Bang. Dan keluarga. Saya ini nangis terharu Bang. Bukan nangis sedih Bang. Dari sejak saya, mungkin sejak saya menikah Bang, mungkin 1-2-3 tahun saya aman. Dan setelahnya saya sakit-sakitan, saya nggak berani ke pesta pun, saya nggak berani Bang. saya nggak berani ketemu orang banyak. Dan saya kerja. Saya, di tempat kerja pun saya pingsan kerasukan. Di tempat kuliah pun saya kerasukan. Barang beberapa kali Bang. Saya nggak mampu melihat orang-orang banyak Bang. Dari sejak 2015, saya sudah kerja di lain tempat juga Bang. Dan dari situ saya sangat berjuang. Saya sangat sangat berjuang Bang. Untuk melawan semua yang serangan-serangan yang terutama yang saya tidak berani ketemu sama orang banyak. Ketemu sama orang lain. Tapi saya memberanikan diri. Saya berusaha Bang sambil saya berobat. Sambil saya berobat ke dukun-dukun. Atau rukiah Bang. Banyak juga kali saya rukiah Bang. Tapi sama. Saya selalu kemasukan. Dan saya ngoceh-ngoceh. Tapi... Tapi itu pun nggak ada yang mempan Bang. Kalaupun ada yang mempan. Paling sehari, dua hari. Terus tidak ada yang mempan sampai lama Bang. Dan dari saya kembung. Saya nggak bisa... Apa namanya? Saya... Nggak bisa... Tidak teratur buang air. Saya kembung. Terus merasa terikat di uluah hati. Saya juga... Yang paling parah Bang. Yang paling parah itu... Saya nggak bisa ketemu orang. Saya nggak bisa ketemu orang. Saya takut. Saya rendah diri. Saya malas keluar Bang. Saya malas sekali keluar. Dan... Lama-lama... Saya pasrah Bang. Saya merasa Tuhan. Saya menangis sama Tuhan. Saya kembali kepada Tuhan. Dan lalu saya ketemu channel Abang. Saya ikuti-ikuti terapinya Abang. Sampai satu tahun. Masih banyak serangan Bang. Masih banyak sekali serangan. Saya ikuti lebih jauh lagi sampai saat ini. Dan beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan serangan yang... Serangan yang luar biasa. Yang di luar kendali. Tapi Alhamdulillah. Syukur banget Bang. Saya selamat sampai sekarang Bang. Saya selamat sampai sekarang Bang. Sekarampun saya masih takut Bang. Saya masih takut. Saya masih takut. Tapi... Tapi saya selalu siap sedia dengan... Semua yang... Yang dari Abang. Seperti... Garam maupun... Lada. Saya selalu siap Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sudah banyak baik. Saya sudah... Kerja sudah... Alhamdulillah. Sudah gak berani Bang. Tapi masih berjuang. Saya masih berjuang. Saya masih takut dia akan datang lagi ganggu saya. Tapi Alhamdulillah Bang. Sudah saya mampu. Saya mampu berdiri depan orang. Saya sudah mampu ketemu sama orang. Tapi saya masih was-was. Saya masih takut Bang. Tapi... Tapi lagi-lagi saya harus kuat. Saya harus... Terus juga... Dulu saya... Dikit-dikit sakit Bang. Dikit-dikit demam. Dikit-dikit... Dikit-dikit... Demam panas. Terus kadang opname. Tapi setelah saya ikutin... Ikutin... Ikutin terapi Abang. Terutama... Dengan... Dan juga terapi sendiri Bang. Dari apa-apa yang Abang sudah ajarin ke kami. Saya ikutin-ikutin dan syukur Bang. Kalaupun saya demam... Sudah jarang Bang. Sudah jarang Bang. Sudah jarang Bang. Saya sudah... Syukur Bang. Syukur sekali. Sudah banyak sekali membaik Bang. Tapi... Tapi... Saya masih... Akan tetap... Ini intens untuk... Untuk live. Karena... Karena... Yang namanya serangan. Yang nama jengkelnya orang. Yang nama kejahatan. Itu... Kita tidak tahu kapan dia menyerang. Jadi... Saya... Akan tetap selalu... Intens untuk... Antisipasi. Baik dengan... Terapi sendiri. Maupun terapi ikutin terapi live-nya Abang. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Abang. Semoga ini bisa... Juga menjadi inspirasi bagi teman-teman. Untuk... Untuk selalu kuat. Untuk selalu bisa. Optimis. Kita kuat. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita jalan. Dan ini pun... Aku menemukan Abang. Channelnya Abang juga dengan kuasa Tuhan. Dengan jalannya Tuhan. Aku yakin dan percaya. Jadi tolong... Bagi juga teman-teman yang... Yang masih baru ketemu channelnya Abang. Tolong optimis. Tolong... Be strong. Kita bisa. Kita bisa. Setan itu... Tidak lebih kuku daripada kita manusia. Kita... Kita lebih daripada mereka. Terima kasih ya Bang. Mohon maaf. Dan terima kasih ya Bang. Oke. Baik teman-teman semuanya. Eh... Demikianlah tadi testimoni dari teman kita. Ya... Salah satu penonton dari channel Bang Lovaro. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman. Dan membuat teman-teman semakin semangat, semangat, semangat. Ya... Be strong. Ya... Jadilah kuat. Ya... Be spirit. Jadilah semangat. Ya... Jangan pernah kalah dengan namanya setan. Saya Bang Lo mengucap syukur dan terima kasih untuk kesehatan dan keselamatan kita semuanya. I love you. I miss you. Bye-bye.